Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulangkan? Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kesan kita. Lepas teraktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir. Bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadhil, Dr. Muhammad Nur'isan M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad S.A.W. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas Sunnah beliau. Nggak akhir zaman, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Ya khutaliman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pengasuh live interaktif keimanan dan zikir, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur'isan M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Yang merupakan salah satu anggota duan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Mari kita sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzana. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlam wa sallam bikum. Kepalaikum Ustadz. Bikiran walhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Atas waktu dan kesempatan ya Ustadz. InsyaAllah satu jam ke depan kita bersama-sama istifadah. Merespon pertanyaan para pemirsa kita Ustadz. Semoga diberikan mudah Allah subhanahu wa ta'ala. BarakAllah. Jazakumullah khairan Ustadz. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Live Interactive kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio dan Televisi Silem Indonesia atau Artivisi. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubapang Kalpidang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Rio, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih buat jazamullah khairan dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 03315446087. 03315446087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk di Meja Reksforo TV, mari kita dengarkan nasib pembukaan dari Lusat, Foto Fadol Maskuro Macura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhlatul iman, para pemirsa, kemuslimin dan muslimat, dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga sanantiasa dirahmati ala Allah tabarakatuh wa ta'ala. Manusia dalam hidup ini berada di antara dua keadaan yang dia tidak bisa terlepas dari kedua keadaan dan kondisi tersebut. Antara taufiq atau al-khudlan atau dengan ungkapan lain, manusia dalam hidup ini tidak keluar dari dua kondisi yang sanantiasa menyertai hidupnya. Adakalanya dia mendapatkan taufiq dan adakalanya dia mendapatkan kondisi yang berbeda dengan apa yang kita kandang at-taufiq oleh hidayah. Sesungguhnya at-taufiq adalah bimbingan dan kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga dia mendapatkan pertolongan dan kemudahan bimbingan di dalam melaksanakan kewajiban dia di dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam hidup ini dalam rangka berumudia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dimudahkan urusannya dibimbing oleh Allah dan senantiasa diberi taufiq dan pertolongan di dalam melaksanakan ubudia dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kondisi yang kedua dikenal dengan Al-Khudlan Al-Khudlan adalah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hamba tersebut kepada dirinya. tidak diberi pertolongan tidak diberi kemudahan dan tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diragukan bahwa bila kondisinya dalam keadaan yang kedua tadi maka tentu seorang hamba akan celaka dan binasa. Dari sini kita memahami betapa pentingnya kita hamba yang lemah yang do'ih yang sungguh memiliki berbagai keterbatasan dalam hidup ini kita sungguh sangat membutuhkan taufik pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu dalam hadis dan diantara zikir yang diucapkan oleh Nabi s.a.w. di pagi dan petang hari memohon pertolongan dan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita insya Allah semuanya menghafalnya ya hayu ya ya hayu ya qayyum dengan rahmatmu itu namanya khudlan dibiarkan oleh Allah tidak dibimbing maka tentu dengan demikian seorang hamba akan binasa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan dan pertolongan kepada kita semua dalam rangka berubudia kepadanya dan menjalani hidup dunia ini Allahumma amin demikian Wallahu wa ta'ala masha'ala barakallahu wa ta'ala wa jazakum wa ta'ala atas nasihatnya semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan kita lebih semangat untuk istikam atas jalan yang hak ini ya berikutnya sudah ada pendapatan telah terhubung kita coba sampai Ibu Alhamdulillah di Bukit Tinggi Assalamualaikum Fadwa TV Assalamualaikum Ustaz ya silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa ta'ala wa barakatuh izin bagiannya Ustaz kalau kita dalam mengusahakan sholat fadu kan sebelum salam kita di disunakan banyak doa sebenarnya itu minta doa terlendangan dari empat hal itu Ustaz dari kajianam dari kubur dari fitnah dunia dan fitnah najal terus kalau kita melakukan sholat sujud sahwi doa itu dibaca setelah sujud sahwi atau sebelum sujud sahwi Ustaz cukup Ibu cukup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Alhamdulillah di Bukit Tinggi silahkan Ustaz Terima kasih kepada Ibu di Bukit Tinggi Barakallahu Fik atas pertanyaannya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertanyaannya adalah memohon atau berlindung kepada Allah dari empat perkara di dalam sholat apakah dibaca di penghujung sholat atau dalam kondisi seorang sujud sahwi apakah dibaca setelah sujud sahwi tersebut atau sebelum sujud sahwi dalam hal ini sebagainya jelaskan Nabi Sallallahu Wa'alaikumsalam bahawa beliau memerintahkan kita untuk ta'awuz min arba'ati kalimat atau min arba'ati umur dan kapan di ucapkan hal itu adalah sebelum kita salam sebelum kita salam dan tadkala kita sujud sahwi maka sebelum sujud sahwi karena di waktu sujud sahwi setelah sujud sahwi kita akan mengucapkan salam maka berlindung kepada Allah sebelum sujud sahwi jika seandainya kita sholat ya lupa atau mungkin tertinggal atau kewajiban sholat maka dalam hal ini kita baca berlindung kepada Allah kemudian setelah itu sujud sahwi setelah itu kita salam ke kanan dan ke kiri demikian Allahu'ala kalau yang nabi sering dipakai sholat itu apa betul saya bacain cukup itu aja itu apa ta'ud yang biasa aja gitu Ustaz baik cukup Ibu terima kasih kepada Ibu Rahmat di Jakarta tentang masalah ta'ud yang disampaikan tadi jadi ada kelain Rasul bertawas dengan apa yang diucapkan tadi dan juga ta'ud yang sebagainya kita maklumi dan juga dengan redaksi yang disampaikan Ibu tadi nah di dalam sholat kita membaca setelah istiftah kemudian sebelum kita membaca surah Al-Fatiha kita bertawas kemudian membaca Bismillah kemudian Al-Fatiha jadi bukan setiap rakaat bukan setiap rakaat ada pun membaca Al-Quran dan Al-Karim begitu juga ya walaupun kalau kamu membaca Al-Quran maka berlindung kepada Allah baik dengan ucapan atau dengan redaksi yang diucapkan Ibu tadi nah jadi keduanya diperbolehkan demikian Wallahu'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dikir pagi dan petang atau harus sendiri jadi misalkan salat subuh itu ayat kursinya dua kali setelah salat subuhnya itu bayat sendiri kemudian di rangkaian dikir pagi dan petangnya itu sendiri atau cukup satu kali aja atau bagaimana Ustaz? nah baik, cukup Ibu? boleh satu lagi? silahkan Ibu dalam sujud itu kan dianjurkan memperbanyak bacaan doa jika kita tidak hafal bacaan doa dalam bahasa Arabnya itu kita bisa berdoa dalam bahasa Indonesia atau bagaimana tapi dalam hati soalnya ada yang sepenas ada yang bertanya itu sebabnya karena doa itu amalan lisan maka sebaiknya pakaiannya bahasa Arab nah kan kita belum hafal bacaan doanya dalam bahasa Arab nah baik, cukup Ibu? terima kasih Ustaz 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 di Jawa Timur atas pertanyaannya yang pertama berkaitan dengan membaca ayat kursi dan juga ma'awidat kulhu Allahu ahad kul audu iblil falak kul audu rabinna setiga kali ya di penghujung solat ini menjadi pertanyaan di waktu solat subuh apakah telah merangkap ya cukup dengan membaca atau membaca ketiga keempat surat ayat pertama ayat kursi dan ketiga surat tersebut cukup mewakili mungkin dikir di pagi hari atau harus membaca lagi ya dalam ha'imni dia telah cukup ya na'am jadi telah terwakili jadi tidak perlu lagi mengulang ya karena mungkin setelah solat dibaca dulu ayat kursi kemudian kul lawu ahad tiga kali kul audu falak tiga kali kul adu binas tiga kali kemudian setelah itu selesai kemudian begitu zikir paginya dibaca lagi tidak seperti itu dia telah mencakup bacaan zikir pagi bila surat atau ayat dan surat ketiga surat tersebut dibaca di waktu solat subuh ada pun yang kedua intinya bolehkah berdoa di waktu sujud dengan bahasa selain bahasa Arab bahasa Indonesia misalnya dalam hal ini terdapat perbedaan dikelangan para ulama ya ada yang mengatakan tidak diperbolehkan di zikir yang telah khusus bacaannya ada yang mengatakan diperbolehkan tapi dalam hal ini insyaAllah yang lebih kuat pendapatnya adalah melihat kondisi seseorang seandainya dia seandainya dia tidak bisa bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab hanya bisa mengucapkan dalam sujud itu subhanallah rabial a'alah dan doa-doa yang lain tidak bisa diucapkan dengan bahasa Arab maka diperbolehkan tapi bagi yang bisa berbahasa Arab maka diutamakan dia membaca doa atau istighfar atau doa yang diajarkan Nabi s.a.w. jika seandainya juga kurang mampu kurang menguasai maka insyaAllah tidak ada masalah karena pada dasarnya Allah s.w.t mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya dan itu pun sebagaimana diutarakan Ibu Rahmat tadi dalam keadaan tidak dilafazkan artinya tidak dikeraskan kendati doa tersebut yang utama adalah apa yang diakin dalam hati dan ucapkan dengan lisan jadi intinya tidak ada masalah jika seorang hamba tidak mampu berdoa atau menguasai doa-doa dengan redaksi bahasa Arab dan tentunya ini secara tidak langsung memperingatkan kita akan pentingnya kita menguasai redaksi-redaksi zikir-zikir yang atau doa-doa yang diucapkan Nabi s.a.w. karena sesungguhnya doa dan zikir beliau adalah doa yang telah mencakup seluruh makna kebaikan nah demikian Allah Masya'ala Warakulwakum S.W.J. Zakumlah Karantas jawaban dan penjelasannya demikian Ibu Rahma di Jawa Timur semoga bisa dipahami berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Riau Ibu Rosni kita coba sapa Assalamualaikum Fadwa TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh begini kebetulan baru berapa hari ini adik saya meninggal dunia adik kandung saya meninggal di Pekan Baru dan dia berwasia suatu-suatu hidupnya kalau dia meninggal dibawakan jenazahnya ke sampung kami di Bukit Singi dan tradisi di sampung saya masih melakukan pengajian membaca yakin sehingga malam berturut-turut tanpa kita undang dan masyarakat sudah datang gitu jadi berdosakah saya mengikuti tradisi tersebut sedangkan yang mempunyai apa mempunyai mayat adalah adik saya sendiri dan setelah tiga hari orang mengaji itu memagar kuburan namanya jadi dipagar kuburan habis itu berdoa di rumah sekulang dan kuburan jadi acara tersebut memang masih tradisi dari nenek moyang belum ditinggalkan berdosasa saya mengikuti tradisi dan terdekat mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi barakatuh ya terima kasih kepada ibu resmi diriau barakallah atas pertanyaannya ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati adik ibu yang telah meninggal dunia dan juga semoga Allah merahmati ya kaum muslimin dari saudara kita orang tua kita mungkin atau mungkin ibu kita yang telah meninggal dunia dan semoga Allah rahmati seluruh kaum muslimin diampuni dosanya Allahumma amin ya berkaitan dengan pertanyaan ibu rosni pertama ya wasiat memindahkan jenazah ke tempat lain memang dalam hal ini terdapat ya perbedaan di kalangan para ulama apakah mau berwasiat atau memindahkan jenazah ke suatu tempat yaitu diperbolehkan atau tidak kenapa pada dasarnya jenazah tersebut ya bila itu disunahkan untuk disegerakan nah disegerakan dikuburkan nah bukan untuk ditunda-tunda kecuali ada keperluan yang harus dilakukan untuk atopsi misalnya atau dengan yang sejenisnya nah ini yang pertama dan jika berwasiat dan dalam wasiat tersebut memang juga ya terdapat kilat dikelangan para ulama apakah boleh dipindahkan atau tidak ada yang mengatakan seandainya dipindahkan berada tempat yang lebih baik seperti mungkin dia Mekah atau Medina begitu tempat yang baik tanah haram maka lebih utama tapi jika tidak ada perbedaan diantara tempat tersebut maka lebih utama tidak dipindahkan nah tapi kalaupun dipindahkan sesuai dengan wasiatnya insyaAllah tidak ada masalah kemudian pertanyaan yang kedua adalah tradisi di masyarakat kita begitu mungkin tiga hari baca yasin ya mungkin hadiahnya dihadiahkan kepada mayat tersebut kemudian ada ritual-ritual yang lainnya mungkin doa-doa dan baca-baca zikir yang lainnya yang intinya dihadiahkan kepada si mayat tersebut nah pertama ya memang itu sebuah tradisi ya tapi kalau kita perhatikan tuntunan Nabi s.a.w. itu memang tidak ada rasul mencontohkan demikian dan juga para sahabat Nabi s.a.w. mereka orang-orang yang lebih alim lebih utama lebih salih dan sangat ya menginginkan kebaikan baik kau muslimin baik mereka yang hidup atau yang telah meninggal dunia juga mereka tidak melakukan hal itu untuk karikurabat mereka dan kau muslimin secara umum nah begitu juga tidak dapatkan ya apa anjuran seperti itu dalam kitab-kitab fikih al-madahib nah dikelangan muta akhirin mengatakan bacakan yasin tapi sesungguhnya ya hadis yang menjelaskan membacakan yasin bagi yang telah meninggal itu hadisnya tidak sahih semua hadisnya lemah ada pun hadis mengatakan iqra'u yasin la mautakum itu hadisnya lemah ya yang disunnahkan adalah membaca ya apa namanya itu talqin mayit atau sebelum meninggal waktu sekaratil maut tentang kalimat at-tawhid yaitu la ilaha illallah nah jika hal itu dilakukan sementara seperti utara disampaikan tadi kondisi seorang tidak mampu untuk ya mungkin mengingkari perbuatan tersebut atau mungkin dia tidak tahu ternyata itu dilakukan kemudian dia tidak bisa untuk meninggalkan spontanitas tempat tersebut begitu saja maka jika seandainya hadis dalam kondisi seperti itu apakah dia berdosa kita katakan tidak berdosa karena ya dia dalam kondisi terpaksa nah kendati yang disampaikan tadi bahwa itulah sebuah tradisi bukan hal yang wajib tidak disunnahkan tidak disyariatkan nah maka yang terbaik adalah bila keluarga kita meninggal dunia atau karikwara bar kita kemuslim kita mendoakan mereka mendoakan mereka tidak dibatasi dengan 3 hari atau 7 hari atau 40 hari atau 100 hari atau 1000 hari tidak ada dibatasi dengan seperti itu ya bersadaqah untuk mayat bukan dalam rangka tak kalah meninggal saja ya tak kalah begitu meninggal bersadaqah tidak ya bersadaqah di lain waktu ya bukan dengan 3 hari saja atau mungkin membacakan Al-Quran bukan dalam kondisi tak kalah hanya meninggal ya bahkan yang harus diingat adalah sebelum kita meninggal kita semuanya baca Al-Quranul Karim jadi intinya Ibu Urusni bahwa ya jika Ibu mengikuti tradisi yang seperti dalam kondisi terpaksa tidak ada masalah atau dalam artian tidak berdosa akan tetapi Ibu berusaha menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat bahwa yang lebih utama adalah mendoakan yang mendoakan si mayat agar Allah mengampuni dosanya dan merahmatinya nah demikian Wallahu'alam Ustaz Barak Allah Fikm yang berkata dengan magar kuburan Ustaz mimagar kuburan mimagar kuburan membagar membagar kuburan apa maksud membagar kuburan disini membuat rumah mungkin ya jelas tidak disyariatkan membangun atau memagar kuburan atau membangun yang disyarkan hanya meninggikan kuburan tidak lebih dari sejengkel itu saja sebagai pertanda dan diletakkan di sebagian kepala batu nisan sebagai tanda itu ada kuburan ada pun memagar membangun diatasnya mengkeramik dan itu semua adalah pertentangan dengan apa namanya itu sunnah Nabi Suha Rasul melarang hal itu ya tidak layu bena alaihi walayu kutab alaihi nah tidak dibangun ya tidak juga ditulis ya tulisan-tulisan atau kaligrafi di kuburan tersebut jadi intinya tidak disyariatkan melakukan hal itu kecuali karena seandainya memagar kuburan adalah kuburan pekuburan umum kemudian dipagar agar tidak mungkin diinjak atau mungkin hewan ternak masuk ke kuburan tersebut akan merusak atau mungkin dengan semena-mena seorang masuk menginjak kuburan maka tidak ada masalah memagar kuburan tersebut secara umum ada pun menghususkan kuburan tersebut apalagi itu pekuburan umum kemudian membangun mengkeramik ya kemudian buat tembok dan yang lainnya maka ini semua hal tidak disyariatkan karena bertentangan dengan larangan Nabi SAW demikian sudah saya tanyakan beberapa waktu yang lalu namun beberapa waktu yang lalu itu yang saya tanyakan bolehkah ayat kutungan ayat ini dibaca dalam sujud boleh terus sekarang yang saya tanyakan bolehkah dibaca sebelum salam seperti seperti itu kalau dibaca sebelum salam bisa bangga terus yang kedua kalau kita itu sudah kecapean membaca ya apa digir-digir yang kita baca dengan lisan kita terus kita itu membaca tapi bibir tertutup lidah tapi bergerak juga hati mengikuti artinya itu bisa apa enggak Ustadz ya memang tidak menggerakkan bibir cuma dalam mulut lidah bergerak seperti la ilaha illallah seperti itu seperti asbahu berumah tapi bibirnya itu tertutup bisa apa enggak seperti itu mengada ada termasuk larangan atau diperbolehkan kami mohon penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih kepada ibu resmini dipacitan Barakallahu Semoga sanantiasa mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wata'ala ada dua pertanyaan beliau yang pertama membaca doa ya mungkin potongan dari Al-Quran jadi perkataan orang-orang yang beriman berdoa pada hari kiamat Ya Allah sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami nah bolehkah dibaca hal itu di penghujung salat sebelum salam para pemisar rahimakumullah sebaik baik petunjuk khairul hadihadu Muhammadin s.a.w sebaik baik petunjuk itu adalah tentunan atau petunjuk Nabi s.a.w dalam segala hal dalam peribadah dan yang lainnya termasuk dalam solat Nabi s.a.w memintakan kita berdoa di penghujung solat sebelum salam diantaranya adalah berlindung dari empat perkara berlindung dari empat perkara iaitu Allah Allah juga terdapat hadis yang terdapat Allah seperti itu jadi berdoa bukan membaca Al-Quranul Karim nah itu lebih utama untuk kita lakukan lalu jika ada seorang mengutip doa yang redaksinya ada dalam Al-Quran tapi maksud dia bukan membaca Al-Quran tapi adalah mengutip doa yang redaksinya ada dalam Al-Quran apakah diperbolehkan jika itu adalah maksudnya berdoa tapi redaksinya dikutip dari Al-Quran seperti tadi maka insyaAllah tidak ada masalah karena masuk dalam doa tapi jika dia bermaksud membaca ayat membaca ayat yang redaksinya dia bermaksud membaca doa ayat tersebut maka tidak diperbolehkan karena waktu sujud tidak membaca Al-Quran dan juga waktu berdoa tidak membaca Al-Quran tapi membaca doa jadi harus dibedakan antara niat untuk membaca doa dengan niat membaca doa yang redaksinya dikutip dari Al-Quran maka tidak ada masalah yang harus dibedakan baik sebelum sujud juga sebelum salam yang kedua jika seorang berdikir tidak membuka bibir dalam kondisi tertutup tapi tetap berdikir kemudian tetap menghadirkan dalam hatinya berdikir tersebut tidak ada masalah karena zikir tersebut bukan untuk dikereskan bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain bahkan zikir tersebut hukum asal disembunyikan cukup hanya diperdengarkan bagi diri kita itu yang jadi hukum asal berdikir tersebut jadi tidak ada masalah yang penting kita tidak lalai berzikir kepada Allah yang keliru itu teriak berzikir apalagi pakai pengeras suara tidak mendengar jauh dipanggil teriak begitu tidak seperti itu berzikir dengan suara yang dilirikan suara yang tidak dikeraskan dan intinya tidak ada masalah berzikir dengan bibir yang tertutup tapi lisan tetap bergerak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata rasul mengatakan demikian Allah atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami berikutnya sudah ada pada penampuan dari sejunjung Sumatera Barat hamba Allah silakan Assalamualaikum 42TV Assalamualaikum Assalam ini mau tanya Ibu mau tanya silakan pembacaan Al-Quran setiap malamnya kita baca Al-Quran tapi mungkin tidak tamat satu surat pada surat otoba itu tidak ada permulaannya baca Bismillah kemudian bagaimana malam itu kita pas masuk di surat otoba hanya membaca Al-Quran tidak membaca Bismillah kemudian yang kedua pada malam itu surat otoba itu tidak tamat bagi kita membaca masih menyambung malam berikutnya apakah tidak juga dibaca Bismillah dalam permulaannya apa bagaimana terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih kepada Mbak Allah Ibu di Si Junjung Sumatera Barat barakallahu fik jadi membaca Al-Quran terutama surat At-Tawbah yang tidak didapatkan di awalnya basmalah berbeda dengan surat-surat yang lain naam begitu ya Tadkala Uthman bin Afar mengumpulkan ya Quran Al-Quran kemudian ditulis dengan dikena dengan Mushaf Al-Imam maka beliau tidak mencantumkan bisbas malah di awal surat At-Tawbah tersebut itu yang menjadi kesepakatan kemuslimin dan para sahabat tidak mengingkari hal itu karena pada dasarnya kata para ulama subtansi atau kandungan surat Al-Anfal dengan Tawbah itu bersamaan itu menjadi diantara alasannya kemudian bagaimana kalau kita membaca surat tersebut kita membaca ta'awuz karena itu diperintahkan Allah SWT apabila membaca Al-Quran ingin membaca Al-Quran maka berlindung kepada ta'awuz kemudian kita membaca jika di awal surat kita membaca karena ditulis di depannya adalah Bismillah maka Bismillah Bismillah kemudian bila kita membaca surat Tawbah tidak sampai tidak menghatamkannya suatu malam kemudian melanjutkan malam selanjutnya maka apakah kita hanya bertawuz saja ya bertawuz bertawuz saja tidak membaca Bismillah karena Allah mengatakan fa'idha qara'at Al-Quran fa'ista'id Billah apabila kamu ingin membaca Al-Quran maka ta'awuz berlindunglah kepada Allah SWT dalam hal ini juga seperti seorang sekarang membaca Al-Quran baca Al-Quran kemudian mungkin Al-Baqarah kemudian ada suatu hajat dan kebutuhan dia harus berhenti sejenak pergi menyelesaikan kebutuhan dan hajat tersebut maka terputus nah untuk kembali apakah membaca Al-Baqarah atau cukup ta'awuz kata para ulama jika seandainya jarak durasi antara bacaan pertama dengan yang kedua itu cukup lama maka dimulai dengan ta'awuz tapi seandainya itu jarak waktu atau durasinya tidak lama maka melanjutkan saja jadi begitu mungkin sampai pada ayat ke-20 nanti ada suatu kebutuhan dia harus keluar mungkin setengah jam baru kembali lagi maka ingin melanjutkan baca saya ingin menanyakan masalah zikir ustad ketika kita dianjurkan untuk selalu berfikir kadang-kadang itu zikir itu ketika kita dalam WC itu terbaca ustad di dalam hati apakah kita berarti ini kita berdosa melakukannya karena tidak karena kita mengelihara jadi terkadang terbuka terus yang kedua kita dianjurkan berindu apakah kita boleh membaca doa Allah umat umat ajak minar itu dirutinkan di setiap tujuh ustad warahmatullahi ini harus bapak-bapak jadi perhatian insyaAllah mungkin ibunya disamping dulu ada suami iya mungkin masyaAllah luar biasa ini subhanallah dari awal sampai pertanyaan yang ketujuh ini semua dominasi oleh ibu-ibu semoga ibu-ibu semua diberkahi oleh Allah dan juga bapak-bapak semoga mendapatkan keberkahan dan seluruh kemuslimin umat zahra yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala di riyaw bertanya dikir yang mungkin di toilet atau di WC begitu yaitu dalam hati tidak diucapkan itu tidak sengaja apakah dia berdosa tidak berdosa karena tidak sengaja bahkan kalau tidak diucapkan mungkin terbesar di hatinya juga tidak berdosa karena itu menjadi suatu ucapan itu amalan makanya kalau itu baik akan mendapatkan pahala dari tempatnya jika itu jelek maka mendapat dosa tapi seandainya hal itu bahkan seandainya diucapkan tapi dia lupa maka tidak berdosa apalagi hanya terbesar di hatinya dan tidak diucapkan jadi intinya tidak berdosa kemudian berdoa berlindung pada Allah dari api neraka apakah boleh dirutinkan membaca doa di waktu sujud jawabannya tidak ada masalah karena Nabi mengatakan di waktu sujud banyaklah berdoa kebaikan dunia dan akhirat mohon keampunan diselamatkan dari api neraka bahkan kalau ingin kita lebih mencermati lagi bahwa dalam doa dan perlindungan kita pada dasarnya mengerucut kepada dua hal permohonan kita berlindung dari api neraka selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga apapun doanya kalau kita perhatikan ingin pada mengerucut kepada tujuan yang sama maksud yang sama makanya tak kala seorang sahabat ditanya Nabi Sallallahu selamatkan kamu ucapkan dalam doamu beliau mengatakan saya tidak bisa mengucapkan doa yang kau ucapkan dan para sahabat akan tetapi hanya berdoa mohon keselamatan dari api neraka dan masuk ke dalam surga kata Nabi ya itulah di sekitar itu juga kita berdoa tidak keluar dari hal itu jadi intinya tidak ada masalah Allah ma'ajini minan nar Allah ma'ajini minan nar dan doa-doa yang lain Allah ma'afirli wa tuba aliyah dan kebaikan dunia dan akhirat maka tidak ada masalah karena Nabi mengatakan wafis sujudi fa'aksiru minan doa di waktu sujud berbanyaklah berdoa nah demikian Wallahu'ala Masya Allah Barakulahu Waalaikum Ustaz wa jazakumlah karena atas jawaban dan penjelasannya semoga bisa dipahami oleh bertanya Umbu Zahra Diriau berikutnya lagi-lagi penelpon dari kaum ibu-ibu Ustaz dari Sumbawa Ibu Alhamdulillah kita coba sapa Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ibu Assalamualaikum Pak Ustaz ya mungkin dikeraskan suaranya Ibu tidak kurang terdengar ya begini Pak Ustaz kami ingin menanyakan tentang pikir yang yang dibaca setelah sholat duha Pak Ustaz yang Rabdi Gukurli Watuba Alaya Innaka Antatawabur Rahim ini dibaca seratus kali setelah salam setiap salam atau setelah delapan rakaat Pak Ustaz baik kemudian yang kedua Pak Ustaz minta tolong kepada Pak Ustaz kami tentang doa mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusus dari giwa yang tidak kenyang dan dari doa-doa yang tidak terjawab ya redaksi Arabnya kami tidak hampir dan doa yang kedua Pak Ustaz doa tentang mohon perlindungan dan ampunan dari dosa berbuat sirik yang disengaja atau yang tidak disengaja itu sebelumnya terima kasih baik-baik wa jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih lagi kepada ibu ya hamba Allah di Sumbawa 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 Jawa Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat Barat atas pertanyaannya ya tadi beliau bertanya tentang doa atau zikir waktu duha ya membaca Allah maghfir liwatubalainu kan tetawaburrahim seratus kali gitu ya apakah di waktu sujud atau mungkin terakhir setelah penerakaat pertama yang perlu diketahui nah menghususkan ya menghususkan doa tersebut di waktu duha ini juga tidak ada dalilnya apalagi menghususkan seratus kali jadi boleh dibaca mohon keampunan kepada Allah ya baik dengan doa tersebut Allah maghfir liwatubalainaka aliyyainaka antatawaburrahim atau doa yang lain ya Allah maghfir li semuanya semuanya perlindungan kepada Allah atau istighfar pada tidak ada masalah ada pun menghususkan dengan keyakinan itulah doa yang harus dibaca di waktu duha dan itu satu sekali itu tidak ada dalilnya maka tidak perlu menghususkan dengan seratus kali dan juga tidak pun menghususkan dengan doa tersebut boleh berdoa dengan kebaikan untuk memohon kebaikan kepada Allah SWT dengan doa apa saja yang telah diajarkan Nabi SAW ini yang pertama kemudian tadi beliau juga mohon doa redaksi untuk doa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat atau mohon ilmu yang bermanfaat ya sebagaimana yang telah insyaAllah kita hafal semua diantara zikir yang kita ucapkan di pagi hari sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala ya Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala 6 itu juga kita berlindung kepada Allahumma inni berlindung kepada Allah Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min da'awatin la yustajabulha berlindung yang empat perkara ya Allah aku berlindung kepada mu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak pernah khusyuk nafsin la tashba' dan jiwa yang tidak pernah puas ya kemudian ada doa yang tidak di ijabahi tidak dikabulkan na'am itu diantara ya redaksi doa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta' begitu juga Allahumma alimna ma yanfa'una Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima'alamtana wa zina ilma ya Allah alimna ma yanfa'una ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kemudian jadikan yang kami pelajar itu yang kau ajarkan untuk kami itu bermanfaat bagi kami kemudian wa zina ilma dan tambahkanlah tambahkanlah kepada kami ilmu ya begitu juga mohon kepada Allah yang mohon kepada Allah ma faqihni fiddin wa alimna ta'wil ya Allah ya jadikan aku orang yang paham terhadap agama dan juga memahami makna dari kalamullah ya at-ta'wil yaitu tafsir dari Al-Quran kemudian berlindung dari empat perkara tadi yaitu ilmu yang tidak bermanfaat kemudian jiwa yang tidak pernah hati yang tidak pernah khusyuk jiwa yang tidak pernah puas kemudian doa yang tidak dikabulkan jadi yang kita butuhkan jamaah sekalian para pemirsa adalah ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang banyak ilmu yang bermanfaat kalau banyak tidak bermanfaat maka menjadi bumerang bagi ya penuntutnya kemudian apa lagi tadi doa ampunan dan perlindungan perlindungan atau ampunan dan perlindungan yang seperti yang juga yang diajarkan Nabi SAW Allahumma berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kejahatan kemudian dalam hal ini tentu berlindung kepada Allah dari neraka dan memohon surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 Barakallahu Fikna Ademishan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban penjelasannya semoga pemirsa yang bertanya bisa sudah langsung hafal setiap ya mudah-mudahan berikutnya sudah terbumpulah penelpon dari Medan kali ini bersama kaum Bapak Bapak Ali dari Medan kita coba siapa Assalamualaikum Pak Ula TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Ali Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini begini Ustaz kalau kita sedang sholat berjemaah berdiri di sebelah kanan daripada imam tapi dengan tiba-tiba tidak disangka-sangka kita misalnya buang angin lantas kita keluar mana yang lebih bagus Ustaz maju ke depan yang di belakang kita atau yang di sebelah kanan kita Ustaz bagusnya kemana Ustaz merapat lagi ke sebelah kanan itu itu saja Ustaz terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Pak Ali di Medan Barakallahu jadi inti pertanyaannya jika ada kekosongan sahab itu ya karena mungkin batal wuduhnya kemudian makmum keluar ada kekosongan nah apakah ini dari samping imam sahab yang pertama terus merapatkan atau yang di belakang maju dalam hal ini melihat kondisinya saja seandainya yang penting jangan sampai ada sahab yang renggang atau kosong baik itu diisi dari orang yang sebelah kanan dia merapat ke kiri atau yang dari belakang maju ke depan nah yang penting kekosongan tersebut diisi nah jadi melihat kondisi dan keadaan maka siapa yang lebih dahulu itulah yang lebih berhak atau untuk mendapatkan kebaikan tersebut nah jadi ini berbeda ya dengan sebagian apa yang kita lihat fenomena di masyarakat kita dia mengira bahwa bergerak itu dalam soal itu dalam membatalkan sehingga kendali ada kekosongan itu juga tidak berusaha menutup hal itu ini jelas pemahaman yang keliru karena gerak yang menyempurnakan ya solat berjamaah itu seperti tidak ada masalah itu dalam kebutuhan nah seperti itu begitu juga kita melihat ada kerenggangan maka dirapatkan ini yang perlu diperhatikan karena merapatkan soal merupakan bagian dari makna mendirikan solat nah merapatkan kemudian meluruskan merupakan bagian dari makna ikhom atus solat nah dan kesempurnaan bagi solat tersebut jadi intinya melihat kondisi saja maka siapa yang lebih dahulu itu lebih utama untuk mendapatkannya nah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khabar penjelasan ya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami masih ada waktu tersisa mungkin satu soal lagi terakhir insyaallah dari hamba Allah kita bacakan di Kabupaten Pati Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bertanya saya tidak murtad tapi apakah syahadat itu harus disaksikan orang lain karena jika seorang melakukan kekufuran karena kebodohannya atau kelelayannya lantas dia perlu bersyahadat lagi atau bagaimana Ustaz? ya persaksian seorang jika seperti sampaikan tadi tidak kode Islam tidak murtad maka dia adalah hukumnya ya muslim maka jika muslim ya tidak diwajakkan lagi melakukan syahadat kecuali dalam kondisi dia beribadah yang harus menentukan syahadat tersebut ya dan apabila seorang murtad atau keluar dari Islam kemudian dia bertawabah dan kembali kepada Islam maka dalam halnya para ulama' mengatakan dia kembali untuk mengucapkan yang tiku bis syahadatin dan dia telah keluar dari Islam ada pun kena kebodohan atau mungkin kena kejahilan kemudian melakukan dosa-dosa yang apa namanya dosa besar maka dalam hal itu dia cukup bertawabah kepada Allah dan jika dia memperbanyak istighfar kemudian memperbanyak amal salih di antara kebaikan yang tersebut adalah kalimat la ilaha illallah rasulitannya amin hasanati la ilaha kebaikan yang paling utam la ilaha illallah memperbanyak kalimat tauhid maka yang demikian itu apakah harus di saksikan tidak karena yang demikian itu antara diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala antara diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bila seorang masuk Islam pertama dia belum Muslim kemudian dapatkan hidayah masuk Islam maka dalam hal ini tentunya langkah baiknya itu disaksikan oleh kaum Muslimin sebagai bentuk juga ya kegembiraan kepada hidayah yang Allah berikan kepada saudaranya kemudian tentu disana ada ya pernyataan atau seperti sertifikat akta masuk Islam tersebut sebagai bukti karena kita di zaman sekarang ini ya zaman yang membutuhkan berbagai bukti atau sebagai menentukan ya status seorang tersebut apakah dia Muslim atau tidaknya nah demikian Allahu'ala atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali semoga doa-doa yang telah disampaikan tadi bisa kita ambilkan semua dan kita lihat masya Allah antusias dan haus serta semangat para masyarakat pemerintah kita untuk doa dan dikir ini semoga hal ini hal yang positif ini diberikan oleh Allah kepada kita semua dan seluruh kemuslimin di Nusantara ini agar hidup ini lebih baik lebih banyak daripada menyebut manusia lebih banyak kita banyak menyebut Allah dan dikir dengan tuntunan Rasulullah ada pun dikir dengan tuntunan hanya yang diadarkan manusia hasil rekayasa manusia maka banyak di dalamnya penyimpangan penyimpangan yang harus ditinggalkan dan harus diwaspadai kita pernah dengar kalau dikir atau mengingat manusia itu adalah sebuah penyakit sedangkan ingat Allah itu adalah obat atau gimana betul gak dikirunas tidak itu yang banyak membuat kita sakit hati menjadi sakit yang jadi sakit jauh dari Allah kesalahan manusia yang diingat mengingat-ingat harta manusia kayaan mereka jadi hasad dengki dan seterusnya tapi bila kita mengingat Allah hati menjadi tenang jadi tenteram dekat kepada Allah ingat kepada akhirat dan kemudian semakin takut kepada Allah kita masuk ke dalam surga dunia yang sesapa yang hakikatnya adalah kebahagiaan ketenangan hati ketenangan jiwa itu yang menjadi hidup ini menjadi indah itu hidup ini menjadi semakin baik ada pun harta yang melimpar istana dan rumah dan transportasi begitu tapi jauh pemiliknya jauh dari agama jauh dari mengingat Allah mengingat akhirat maka semua itu akan membawa petaka tidak akan mendatangkan kebaikan baginya nah demikian masha'allahu wa'alaikum jazakum lelah semoga 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 manfaat demikian para pemirsa para peninggal dimanapun anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan terus saksikan live interaktif fatwa tv setiap hari senin hingga jumat setiap pekannya dan untuk informasi kegiatan dewan fatwa perhimpunan anda dapat akses di website kami www.dwanfatwa.com dan untuk fatwa tv di www.fatwatv.id syukran jazakum lakaran wabarakulah wa'alaikum atas kebersihan mada semua kita tutup dengan baca doa kawaratu majlis subhanakum habiam dika shahadu ala ilah ilah antas shafir wa'at walaik wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kewajiban kita di dalam menyikapi dalil al-quran dan sunnah